Intro Assalamualaikum Wr. Wb Wakil Bupati Simalungun lantik Pangulu antar waktu sisa jabatan periode tahun 2019 sampai tahun 2025 Bupati Simalungun diwakili Wakil Bupati Haji Zoni Waldi melantik Pangulu hasil pemilihan Pangulu pengganti antar waktu sisa jabatan periode tahun 2019 sampai tahun 2025 Pelantikan Pangulu atau Kepala Desa atau Kades tersebut berlangsung di Balai Harungguan Kantor Camat Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumut, Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024 Intro Sesuai dengan SK Bupati Simalungun nomor 100332-13434-2023 Pangulu yang dilantik yaitu Deddy Wahyudi sebagai Pangulu Nagori Bandar Malela Sebagai saksi PLT asisten pemerintahan dan Kesra Albert Saragih dan Camat Gunung Maligas Masra SH serta rohaniawan Islam Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Simalungun membacakan sambutan tertulis Bupati Simalungun Wakil Bupati menyampaikan kepada Pangulu yang dilantik agar melaksanakan tugas dengan baik Jabatan ini adalah amanah dari Tuhan yang maha kuasa Untuk itu amanah dari Tuhan harus dilaksanakan dengan baik dan harus ditunaikan Kata Wakil Bupati Disampaikan Wakil Bupati, tugas pertama kepada Pangulu setelah dilantik agar menyatukan kembali warga yang menjadi pendukung calon lainnya Dan segera pelajari tugas pokok dan fungsi Selanjutnya Wakil Bupati mengingatkan kepada Pangulu yang dilantik agar menguasai data yang ada di Nagori termasuk data masyarakat kurang mampu Apa sudah mendapat haknya Sebagai Pangulu, sebagai ujung tombak pemerintahan di Nagori harus bertidak lebih bijaksana dalam mengambil tindakan Kuasai data yang ada di Nagori Selain itu, Wakil Bupati juga meminta kepada Pangulu yang dilantik agar dapat menerima kritik dan saran Serta merangkul semua pihak Berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Lupakan perbedaan selama proses pemilihan yang lalu untuk masa depan yang lebih gemilang Ucap Wakil Bupati Kerjakan dan laksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Berbakti dan bekerjala dengan hati yang tulus dengan semangat marharuan bolon Pungkas Wakil Bupati mengakhiri Disamping itu, Wakil Bupati juga meminta kepada masyarakat untuk membantu dan mendukung Pangulu dalam melaksanakan tugas Tampak hadir Sekda Esron Sinaga, anggota DPRD Sariadi Saragi, asisten perekonomian dan pembangunan Ramadhani Purba Sejumlah pimpinan perangkat daerah, Forkopimca dan Pangulu sekecamatan Gunung Maligas Serta keluarga Pangulu yang dilantik dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Sab Muhardi mengabarkan Bahwa apa yang telah saya ucapkan tadi Adalah yang sebenarnya Adalah yang sebenarnya Dan saya akan melaksanakan sumpah termaksud Dan saya akan melaksanakan sumpah termaksud Dengan sesungguhnya Dengan sesungguhnya Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada saya Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada saya Amin Amin Pejabat Esron 2 Lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun Hadir bersama kita Bapak Instektur Hadir bersama kita Ibu Staf Ahli Bupati Kemudian para pimpinan OPD Yang teranya Ya Kadis DPM-PM Kepala Dinas KD Kepedudukan Polsekretaris DPRD Ibu Kadis Sosial Kemudian Pak Kadis Pemuda dan Olahraga Pak Kadis EU ya Perumahan Perkim Kemudian Juga Bapak Asisten Kemudian Kentuye Yang terhormat ini Yang terhormat ini Anggota DPRD Kebupaten Simalungun Bapak Saryadi Saragih Sarjana Teknik Ya Indonesia Kepedudukan Kepedudukan Indonesia Kepedudukan Kebangsaan Kepedudukan Kepedudukan Bapak Bapak Burayanku Tuhan Yang Maha Kuasa Kena rimpah rahmat dan karunianya Pada pagi hari yang sejuk ini Kita diberikan Taufik, hidayah Kasih dan sayangnya Sehingga kita bisa melaksanakan Pelantikan Paulu Masa Bakti Bangulu, Naguri Bandar Malela Masa Bakti 2019 Sisa Masa Bakti 2019-2025 Dasar A Pasal 74 Ayat 1 Pelakonan Dihar Kabupaten Timbandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentangan Naguri B Pasal 87 Peraturan Bakti Timbandung Nomor 29 Tahun 2022 Tentang ketujuh peraksanaan Pemilihan Bangun C Keputusan Bakti Timbandung Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 1 Nomor 2 1 Nomor 3 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 3 Nomor 3 Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Pengesahan Masih Pemilihan Dan Pengangkatan Bangun Terwaktu Naguri Bandar Malela Kecamatan Gunung Madigas, sisa masa jabatan, priori 2019-2025. Kedua, nomor 100.3.3.2-13.434-2023 tentang pengesahan hasil pemilihan dan pengangkatan panggung antar waktu Nagori Bandar Malela, Kecamatan Gunung Madigas, sisa masa jabatan, priori 2019-2025. Bupati Simalungun, membaca Pertas nama pemerintah kebupaten Simalungun, kami ingin menyampaikan ucapan selamat Pada Pangulu Nagori, Bandar Malela, Bapak, Dibi, Wahyudi Bupati Simalungun, kami ingin menyampaikan ucapan selamat Janji Jabatan, kita memoleh kejabatan yang hilang Selina Oleh 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat untuk Bapak, selamat untuk keluarga semua Kepercayaan, tentunya kepercayaan harus ditunaikan Oleh karena, Bapak, Ibu, hadirin sekalian, kami harapkan ini kepada Pak Pangulu Jalankanlah amanah ini dengan sebaik-baiknya Tadi Bapak sudah disumpah, ya kan, sudah mengucapkan sumpah Berkarenanya diingat sumpah ini, agar sumpah itu bisa membimbing Bapak dalam melaksanakan tugas-tugas kewajiban Warga kita yang kemarin mungkin ada di pihak nomor yang lain Ya, pihak pengundu yang lain Aku akan kembali, ibarat kata berpatah, selalu lalu, kambang bertahun Ya kan, kemudian pengundu sudah berakhir, satukan kembali warga kita ini Kita dinaguri Penduduk Bapak yang miskin, ada berapa orang lagi Penduduk kita, warga kita, anak-anak yang santing, yang harus kita tangani, berapa orang lagi Kemudian, apakah sudah seluruh orang miskin yang ada dinaguri Bandar Malila itu sudah mendapatkan haknya Oleh karena itu, lakukan kembali, review kembali data DTKS-nya Jangan nanti orang yang tak pantas mendapatkan bansos Dia boleh itu Dia ambil dana ini ke BRI Dia ambil dana ke kantor pos misalnya Dia jeput beras dan lain-lainnya Dengan kendaraan, dia punya kendaraan Dia punya hati android lebih cantik lagi dari hatinya wakil bubadi Dia punya gawang emas misalnya Dia dapat Sementara ada warga kita yang hidupnya Dari merawat itu Apa namanya Daun sawit itu, lidi sawit Tak dapat dia Itu Bapak harus berlaku jujur Berlaku adil Kuncinya adalah data dengan jujur Apabila sudah jujur mendatanya Tentu dia hasilnya akan benar Kalau sudah benar, dia pasti adil Setelah data dilakukan ini Ranti rundingkan di balai desa Adakan musdes, musarawasa desa Lihatkan, patarkan Ini lo yang dapat sekarang Ini lo data existing, data terkini Dengan pemuka masyarakat Harus dekat Bapak dengan Tokoh masyarakat Harus dekat dengan lembaga-lembaga yang ada di Nanguri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!